Hai guys, kembali lagi di Cetak Kod Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Pep Guardiola kena karma menganggap remeh ajang Karabau Cup. Sementara itu, Manchester United siap memberikan perpanjangan kontrak kepada Eric Ten Hag usai dinilai memberikan hasil yang memuaskan. Simak selengkapnya di Cetak Kod Harian berikut ini. Kita awal di berita hari ini dari hasil pertandingan Karabau Cup ada Arsenal yang berhasil mengalahkan Brentford lewat gol Tunggara Rios Nelson. Kemudian sementara, Chelsea secara mengejutkan berhasil menyingkirkan Brighton setelah Nicola Jackson melesakkan satu-satunya gol di laga ini. Everton meraih hasil positif setelah mengalahkan Aston Villa di ajang Karabau Cup dengan skor 2-1. Kedua gol de Tauvis dilesakan oleh James Garner dan Dominic Calvert-Lewin. Sementara itu, Aston Villa hanya bisa mencetak satu gol melalui bau bakar kamara di menit akhir laga. Kemenangan ini membuat Everton berhak untuk lolos ke babak selanjutnya. Arsenal berhasil meraih kemenangan pada putaran ketiga Karabau Cup kontra Brentford dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol dilesakan oleh Rios Nelson saat laga baru berjalan 5 menit. Kemenangan ini mengantarkan squad The Gunners melenggang ke putaran keempat EFL Cup. Chelsea berhasil mengalahkan Brighton dengan skor tipis 1-0. Nicholas Jackson menjadi pembeda melalui golnya usai menerima umpan dari Colpal Mary di menit 51. Dengan hasil ini, Chelsea mengendaskan harapan Brighton untuk lolos ke babak berikutnya. West Ham United berhasil menyingkirkan Lincoln City di ajang Karabau Cup. Di babak pertama, The Hammer sangat kesulitan mencetak gol dan mengakhiri babak dengan skor kacamata. Hingga akhirnya, West Ham United bisa mencetak gol melalui Thomas Socek pada menit ke-70. Hasil positif ini membuat The Hammers berhak melaju ke babak selanjutnya. Liverpool sukses mengandaskan perlawanan Leicester City dengan kemenangan 3-1. Di sisi lain, Newcastle berhasil mempermalukan Pep Guardiola usai menyingkirkan Manchester City dari Karabau Cup. Liverpool meraih kemenangan pada ajang Karabau Cup usai mengalahkan Leicester City dengan skor 3-1. Squad The Reds tertinggal lebih dulu melalui Castle McAteer di menit tiga. Gol balasan Liverpool datang melalui Cody Gagpov, Dominic Zoboslay, dan Diogo Jota. Anak-anak sejurian klub tanpa hambatan untuk lolos ke babak selanjutnya. Newcastle United kandaskan perlawanan Manchester City dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Squad The Magpies dihadiahkan oleh Alexander Isaac yang mengemas gol di babak kedua. Pep Guardiola harus kemakan omongannya sendiri dengan tersingkir di ajang ini. Sebelumnya, pelatih asal Spanyol ini bilang gak terlalu berfokus di Karabau Cup dan hanya memainkan pemain lapis kedua. Berali ke La Liga, ada Real Madrid yang kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Las Malmas 2 gol tanpa balas. Sedangkan Girona secara mengejutkan berhasil mencuri poin di kandang Vila Real dan membuat mereka memuncaki kalasemen La Liga. Real Madrid berhasil merap kemenangan atas Las Malmas dengan dua gol tanpa balas. Kedua gol squad Los Blancos dilesakan oleh Brahim Dias dan Joselu di menit 45 dan 54. Kemenangan ini membuat Real Madrid bertenggar di posisi kedua klasemen dengan torehan 18 poin. Meski menang, Real mengalami nasib sial di pertandingan ini. Kedua bekandalan mereka Antonio Rudiger dan David Alaba terancam absen di laga selanjutnya karena alami cedera. Girona memetik tiga poin dalam lanjutan La Liga atas Vila Real dengan skor tipis 1-2. Squad Girona Nistels harus tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Dani Parejo pada menit 49 laga. Sementara gol balasan hadir melalui Artem Dovbic dan Eric Garcia di menit 56 dan 61. Hasil ini membuat Girona naik ke puncak klasemen sementara La Liga dengan mengemas 19 poin. Real Sociedad berhasil mengalahkan Valencia dengan skor tipis 1-0. Carlos Fernandes Luna jadi aktor penting kemenangan melalui gol tunggalnya pada menit 32. Pertandingan ini berjalan panas sampai Wasid mengeluarkan 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Kemenangan ini membuat Real Sociedad berada di peringkat 5 dengan raihan 12 poin. Lanjut ke seri A, AC Milan sukses mempermalukan Cagliari dengan skor akhir 1-3. Berbeda nasib dengan rival sekota Inter Milan secara mengejutkan tumbang atas Sassuolo di kandang sendiri. AC Milan amankan 3 poin dalam lanjutan seri A pekan ke-6 usai mengandaskan Cagliari dengan skor 1-3. Pasukan Stefano Pioli tertinggal lebih dulu lewat gol Zito Lufombo. Gol-gol Rossoneri dilesakan oleh Noah Okafor, Fika Yotomori, dan Ruben Loftuscik. Kemenangan ini kembali membuat AC Milan naik ke posisi kedua dengan mengoleksi 15 poin. Inter Milan gagal mempertahankan tren positif usai dikalahkan Sassuolo dengan skor tipis 1-2. Skuad Nerazzurri unggul lebih dulu lewat gol Denzel Dumfries di penghujung laga. Di babak kedua, skuad Noro Verdi membalas 2 gol melalui Nedim Bajrami dan Domenico Berardi. Meski kalah, Inter Milan masih koko di puncak dengan mengemas 15 poin. Lazio berhasil mendapatkan 3 poin tambahan usai mengalahkan Torino dengan skor 2-0. Matias Fekino dan Matias Zagagny menjadi aktor kemenangan di laga ini. Kini Lazio bercokol di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 7 poin. Napoli sukses meraih hasil maksimal setelah melibas Udinese dengan skor akhir 4-1. Keempat gol dicetak oleh Piotr Zilinski, Viktor Ossimen, Fika Faradzkelia, dan Giovanni Simeone. Sedangkan Udinese hanya mampu membalas 1 gol melalui Lazar Samarzyk. Kini skuad partai Nopay bercokol di posisi 5 klasemen dengan torehan 11 poin. Masuk ke kabar rumor ada Eric Ten Hag yang rencananya akan mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Sementara Mikkel Arteta membantah kabar yang menyebutkan Arsenal sedang berburu striker anyar pada bulan Januari. Manchester United digabarkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk Eric Ten Hag. Kontrak pelatih berumur 53 tahun ini bakal berakhir pada tahun 2025 nanti. Pelatih asal Belanda ini dinilai berhasil membuat The Reds Deville menjadi lebih baik. Manajemen Setan Merah juga terkesan dengan cara Ten Hag menangani ruang ganti klub yang bermasalah. Mikkel Arteta merasa Arsenal masih belum membutuhkan striker baru di bursa transfer musim dingin. Dirinya percaya penuh dengan performa lini depan The Gunners saat ini. Sebelumnya Arsenal sempat diisukan akan mendatangkan striker Brentford yakni Ivan Thuny. Hanya saja The Gunners harus meraguk kocek mencapai 60 juta euro. Real Madrid sedang memantau situasi Victor Ossiemen yang sedang alami keretakan dengan Napoli. Sementara itu El Real juga tertarik menjadikan Roberto De Zerbi sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Real Madrid sedang memantau kondisi Victor Ossiemen yang gak bahagia di Napoli. Ossiemen dikabarkan bakal segera hengkang akibat tersinggung dengan postingan akun TikTok resmi klub. Los Blancos bakal mengejar pemain berusia 24 tahun ini di bulan Januari nanti. Manajemen El Real menilai Ossiemen bakal nyetel dengan permainan skuad asuhan Carlo Ancelotti. Real Madrid mengincar Roberto De Zerbi sebagai kandidat pelatih baru mereka. Pelatih asal Italia ini dianggap punya filosofi sepak bola yang kuat dan cocok dengan Los Blancos. Manajemen Los Blancos kepincut dengan permainan atraktif Brighton asuhan De Zerbi. Dirinya juga bakal diproyeksikan mengembangkan bakat-bakat muda potensial di skuad El Real. FC Barcelona dikabarkan akan mempermanenkan jawao Cancelo yang dipinjam dari Manchester City. Manajemen Blaugrana siap membayar bandrol senilai 35 juta euro untuk sang pemain. Sejak membela El Barca, Cancelo tampil impresif dengan catatan yang impresif. Pemain asal Portugal ini juga sangat tertarik untuk bertahan lebih lama di Barcelona. Dari kabar resmi ada Marcel yang menunjuk Genaro Gattuso sebagai pelatih anyak. Dikabar penutup ada Chelsea yang bakal mencapai kesepakatan dengan sponsor baru untuk musim ini. Marcel resmi menunjuk Genaro Gattuso sebagai pelatih baru klub. Keputusan ini diambil usai pelatih sebelumnya yakni Marcelino meninggalkan klub. Gattuso bakal punya tugas berat untuk membawa Marcel ke papan atas klasemen. Skuad lesmi note saat ini bertenggar di peringkat 8 klasemen Ligue 1. Kabar baik datang dari Chelsea yang dirumorkan mencapai kesepakatan dengan sponsor baru Infinite Athlete. Menurut Daily Mail, Infinite Athlete dilaporkan berinvestasi kepada Chelsea senilai 40 juta pon selama satu musim. Rencananya logo Infinite Athlete akan dipasang di jarsi Chelsea saat laga menghadapi Fulham nanti. Sergio Ramos mendapatkan kejadian kurang nyaman setelah rumahnya alami kerampokan. Insiden itu terjadi saat Ramos sedang membela Sevilla pada laga pembuka kualifikasi Liga Champions. Saat kejadian, X-Real Madrid ini meninggalkan keempat anaknya dan seorang pengasuh. Beruntung, gak ada korban jiwa meski para perampok mengambil sejumlah barang berharga. Victor Ossiman digabarkan bakal menggugat Napoli ke pengadilan. Alasannya striker asal Nigeria itu sakit hati saat admin sosial media Napoli merilis video blundernya di TikTok. Dalam video tersebut, Ossiman gagal mencetak gol penalti di laga kontra Bologna lalu. Saking kesalnya, dia bahkan sampai menghapus semua foto tentang Napoli di Instagram pribadinya. Lionel Messi sempat menyampaikan undek-undeknya saat sesi interview. La Pulga mengatakan dirinya gak diapresiasi oleh Le Parisieng ketika meraih gelar juara Piala Dunia kemarin. Namun curhatan itu dibantah oleh Nasser Al-Kelayfi yang dinilai sudah memberikan guard honor. Kelayfi menampak PSG gak bisa mengapresiasi lebih karena Perancis adalah lawan Messi di final. Terus buat kamu yang komennya mau dibacain juga, komen di bawah ya. Sampai jumpa!